Saudara kita ke informasi berikutnya, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal bus PO Rosalia Indah yang menewaskan 7 orang Kamis Pagi kemarin. Jika terbukti ada kelalaian, perusahaan otobus akan dijatuhi sanksi tegas. Menumpang helikopter, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aang Suhanan turun langsung ke lokasi kecelakaan tunggal bus PO Rosalia Indah di kilometer 370 Tol Batang, Semarang, Kamis Pagi. Aan menegaskan penyebab kecelakaan akan diselidiki. Terjadi mikroslip. Penyelidikan sementara tidak ditemukan jejak pengereman. Bus naas itu bahkan diketahui merupakan armada pengganti dengan sopir yang sudah melebih jam berkedara. Jika terbukti ada kelalaian, PO Rosalia Indah akan dijatuhi sanksi tegas. Bus naas perjalanannya biasa, cuman memang sopirnya mungkin ngantuk gitu langsung berang ke trotohan tiba-tiba langsung koleng. Sebenarnya ada beberapa yang sudah kita atur bahwa sopir itu tidak boleh mengendarai lebih dari 8 jam. Kalau lebih berarti salah. Jadi tentu ada ketentuan yang akan berlaku bagi pemilih daripada bis. Akibat kecelakaan tunggal pada Kamis pukul 6 lebih 30 pagi itu, 7 orang meninggal dunia termasuk kondektur bus, 2 anak dan seorang bayi. Sementara 13 orang terluka dan 12 lainnya selamat. Tim Leput Tanam CTV, Maporkat